Belakang, sejahat-jahatnya Orde Lama dan Orde Baru, tidak ada misi terserubung dalam mendatangkan imigran secara besar-besaran seperti yang sedang terjadi dalam dekade pemerintahan Jokowi saat ini. Bung Karna dan Pak Harto masih memberikan profeksi penuh terhadap perhubungan. Sampur tangan China di dalam kebijakan tidak dilibatkan secara langsung dan berbanding terbalik dengan pemerintah sekarang. Seperti halnya saat ini, penasihat dari beberapa lembaga dan kestansi ini diisi oleh para kaipan yang sejatinya mereka adalah sumber masalah bagi kubunya. Kasus-kasus besar perampokan bank dan BUMN 90% para China yang dibantu oleh pejabat pengkhianat seperti kasus BNBI sampai Jiwasraya dan lain-lain. Sahabat Gidafilah dan Bila, kita tidak bisa tinggal diam selamanya. Kita tidak bisa hanya berputar pada diskusi dan perdebatan karena anggaman terhadap perhubungan semangat nyata. Beredarnya banyak video sikap arogansi para China terhadap perhubungan, baik di jalanan maupun di lingkungan pabrik, telah mengonfirmasi keadaan bahwa mereka sudah siap head-to-head dengan perhubungan. Kita tidak bermaksud provokasi ataupun mengkerdirkan etnis tertentu, tetapi pembiaran terhadap kondisi seperti ini akan berdampak buruk pada generasi pribumi yang akan datang. Siapapun pribumi tidak menginginkan kisah pikir orang-orang Melayu di Singapura terjadi di perhubungan ini, tersingkir dan termarginalkan akibat hal kebijakan penguasa. Saya rasa sudah saatnya kita ambil sikap untuk membahas kemasalahan ini secara-sara. Dengan seluruh elemen yang masih terdiri pada nasib pribumi, yang kian lama makin termarginalkan di tanah kumpah darah sendiri. Mau diangkui atau tidak, sebenarnya regime ini sudah rapuh. Masih kelihatan kuat karena masih di-backup penuh oleh institusi poli yang saat ini, posisi-posisi strategis didominasi oleh orang-orang non-muslim yang tidak ingin Islam kuat. Tidak bermaksud meruncingkan perkebatan religius ataupun diversiansi sosial. Perumusan Pancasila dan berumahnya sila pertama Pancasila pada piagam Jakarta atau Jakarta Sertar 22 Juni 1945 sudah cukup membuktikan bahwa umat Islam sudah banyak mengalah pada minoritas. Dan saat ini, setelah semua kesalahan itu terbuka, setelah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli di amandemen, Apakah semua itu untuk rakyat? Ternyata keberpihakan atas kepentingan pribadi dan golongan yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Semua institusi negara sudah melenceng dari al-konstitusi, melewati batas wajaran, dan saatnya rakyat melewati moribu. Hingga tahu dan cerdas menyikapi kondisi negara yang kian hari yang menggeser posisi pribuni dan menggeser hak-hak anak bangsa. Saatnya pribuni bangkit mempertahankan kedaulatan bangsa yang sedang digeromboti oleh kondisi.